Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua Buat reka-rekaan semua ya Doa terbaik buat kalian Semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpa Dan apa yang kalian harapkan teman-teman Semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan Amin Mantap jiwa brother Oke Jadi tetap ya kawan-kawan Tetap tidak lupa cet cangkir kopi Harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini teman-teman Dimana kalau kita lihat bersama Untuk keadaan cryptocurrency kali ini ya Untuk bitcoin masih berusaha nih Untuk merebut kembali di level 30 ribuan Ya karena saat ini masih bertahan di area 29.100 gitu teman-teman ya Nah Jadi kalau kita lihat untuk altcoin kali ini ya altcoin Alt token teman-teman semua mengalami Masa-masa penurunan koreksi ya Karena ngikut induknya gitu Nah cuman di kalah keadaan market yang seperti ini teman-teman ya Kalau kalian simak video saya beberapa waktu yang lalu dan hari ini teman-teman Ketika kalian masuk ya hari ini kalian udah cuan Kenapa hari ini ada aset yang pernah saya bahas Hari ini juga dia ATH ya Atau membuat new all time hacknya Yaitu coin apa? Caspa teman-teman kita lihat ya Nah kalau kita lihat untuk Caspa sendiri teman-teman Ini via coin market cap sama coin gecko beda ya Beda teman-teman Kenapa? Karena perbedaan dari segi ranknya teman-teman Kalau di coin market cap ini masih rank lumayan tinggi gitu ya kan Nah ranknya itu masih sekitaran ratusan Dua ratusan atau berapa gitu teman-teman Kalian bisa cek ya kan Nah ini ya kalau di coin market cap teman-teman Caspa ini masih di presentasi rank 207 Tapi kalau di coin gecko ya Si Caspa ini sudah rank 47 teman-teman Oke Jadi hari ini ya teman-teman ya Ini si Caspa sudah nyentuh ke all time hacknya lagi Kalau nggak salah itu beberapa waktu yang lalu Sempat saya bahas itu harga Caspa itu masih di area presentasi Kepala 3 teman-teman Kepala 3 ya 36 atau 38 ya Atau 35 aku agak lupa ya Kalian bisa cek sendiri Nah ketika waktu itu kalian masuk teman-teman ya Pasti disini akan ada presentasi kalian juan Kenapa saya waktu itu bahas dan saya yakin harganya bisa naik Karena akan ada dilakukannya crowdfunding Ya crowdfunding ini adalah penggalangan dana Yang dimana dana tersebut akan digunakan ke Untuk mendaftar ke bursa tier 1 ya Exchange tier 1 teman-teman Dan hari ini teman-teman ya Bisa dikatakan semalam lah ya Itu udah ada announcement Cuman kita belum tahu nih ya Exchange mana yang akan didaftarkan oleh si Caspa ini Exchange tier 1 mana yang akan masuk oleh si Caspa ini ya Cuman dari presentasi tweetan tersebut teman-teman ya Crowdfunding tersebut udah lulus Alias dana udah terkumpul ya Tinggal kita menunggu gitu ya Kita menunggu kapan ini akan listing Dan bursa mana Kenapa saya yakin waktu itu Caspa naik Karena kita belajar dari sebelum-sebelumnya Ketika si Caspa ini melakukan crowdfunding Untuk terdaftar di KITIO waktu itu ya Karena waktu itu crowdfunding penggalangan dana Untuk bisa terdaftar di top 10 tier 10 Dan itu yang dimaksud adalah KITIO Itu kenaikannya sampai menyentuh di new all time hack Atau dia membuat new all time hacknya Oke itu pun kita belum tahu waktu itu ya Caspa ini mau listing ke KITIO atau ke bursa mana Karena yang disebutkan adalah top 10 besar waktu itu ya Jadi itu naik 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 sampai nyentuh di all time hacknya Kalau nggak salah kepala 42 sekian Kali ini sudah nyentuh di area 47 ya Mungkin bisa ini nanti lebih tinggi lagi Karena disini juga akan terjadi koreksi tentunya Ya akan ada koreksi sebelum dia meneruskan kenaikannya ya Nah ini yang saya maksud teman-teman bahwasannya Kalau dari CoinGecko ya si Caspa ini sudah peringkat ke 47 Bisa digatakan ini adalah top coin market cap 50 besar ya kan Nah maka dari itu beberapa video saya sempat nginggung nih Caspa ini perlu kalian pertimbangkan kan seperti itu ya Nah kali ini teman-teman ya Apakah Caspa ini masih bisa naik pertanyaan kan seperti itu Karena disini sudah terlalu tinggi ya harga Caspa Kalau menurut saya pribadi masih ada potensi dia naik Tapi kalian tetap dior teman-teman dior on riset Selama belum ada perlistingan Dia ada potensi buat naik teman-teman Ada potensi buat naik Tapi dia akan melakukan koreksi dulu Kalau kita lihat dari sini ya Kita masuk ke trading view teman-teman Kalau kita lihat dari sini potensi Caspa Untuk naik lebih tinggi itu ada ya Nah kalau nggak salah waktu itu sempat kita bahas itu Harga si Caspa itu di presentasi area ini Kalau nggak salah ya di area 35an atau 36 waktu itu ya Di area itu teman-teman Dan kali ini sudah ATH Nah potensi si Caspa buat koreksi Mungkin bisa sampai di level ini teman-teman Area support sini ya Dia akan retracement dulu disini ya Dia turun kesini sebelum melakukan kenaikan yang lebih tinggi Jika dia mau terjadi koreksi teman-teman Karena disini juga kalau kita naikkan ke time frame yang lebih tinggi Ke weekly disini akan terlihat jelas teman-teman ya Yang dimana disini ada area supply Area supply nya mana Ini teman-teman area bisa dikatakan Bentar-bentar kita cari Mana ya Ini aja oke Ini teman-teman ya Ini adalah area supply Oke ini area rally Best rally nya Nah jika Caspa ini mau retracement Mungkin dia bisa teman-teman ya Mungkin dia bisa pergerakannya itu seperti Bentar kita gambarkan dulu ya Nah mungkin dia bisa turun teman-teman ya Turun kesini dulu ya Untuk ngambil inducementnya sebelum dia naik lebih tinggi lagi Kalau dia mau membuat all time hack yang jauh lebih tinggi Tapi kalau menurut saya pribadi teman-teman Ini akan membuat all time hack jauh lebih tinggi Karena apa kita belum tahu gitu Exeng mana yang akan melisting daripada si Caspa ini Jadi masih ada potensi kita untuk dapat cuan ya Ketika kalian mau masuk ya Jangan all in karena harganya masih tinggi Atau kalian bisa ya Nunggu dia retracement dulu Baru ambil posisi gitu teman-teman ya Untuk jangka panjang si Caspa ini Kalau menurut saya pribadi ya Sangat-sangat mantap jiwa Kalau menurut saya loh ya Setiap orang memiliki persepsi yang beda-beda Karena apa? Di sini kalau kita lihat Dia sudah nembus beberapa level yang saya beri marking Teman-teman ya Jadi kalau kita lihat Trendnya saat ini adalah Trend bullish Ya untuk si Caspa Nah pendongerongnya Kenapa Caspa ini new ATH Nah ini teman-teman Ini tweetan langsung dari Caspa ya Bahwasannya Di sini ya Crowfunding pertukaran tier 1 Untuk Caspa telah berhasil diselesaikan Alias kemungkin ya Kalau menurut statement ini Kumpulan dana yang diharapkan oleh Caspa Ini sudah terkumpul Sudah tercapai Yang dimana Berkat dukungan Anda yang luar biasa Rincian lebih lanjut Segera hadir Crowfunding Dompet browser Caspa masih aktif ya Ayo Jaga momentumnya Mari terus membantu Masa depan keuangan Oke jadi crowfunding ini masih aktif teman-teman Yang dimana Sebenarnya dana yang dibutuhkan Sudah tercukupi Nah ketika kalian ingin Berdonasi ya Atau membantulah ya Melalui crowfunding ini Mungkin nanti sisanya itu Disimpan buat Pendaftaran di exchange berikutnya Ya Karena gini teman-teman Caspa ini ya Ketika dia mau listing ke exchange besar Pasti dia akan ada crowfunding Ya Nah ada beberapa bursa juga Yang secara sukarelawan Mendaftarkan si Caspa ini Teman-teman Ya termasuk Max Global Ya ini sukarela Mendaftarkan Caspa juga Ya Nah Jadi kalau menurut saya pribadi Untuk jangka panjang Ya untuk jangka panjang Mungkin sampai Masa buluran nantilah Kalau Caspa nyentuh 1 dolar Saya yakin bisa Ya Bisa teman-teman Melihat dari Supply-nya sekitar 27 miliar Atau berapa Kalau tidak salah ya Kalau salah mohon koreksi Nah disini juga Dia berbasis pau Ya penambang Dia harus ditambang juga Gitu teman-teman Jadi ini Suatu aset yang Belum terlalu dikenal Di Di Konoha Tapi ini sudah memiliki Masa depan yang cukup cerah Karena gini teman-teman Jujur saya masuk Di Caspa ini Waktu presentasi harga Di area 27 Dengan 2 Dengan berapa ya 2 0 di belakang koma Kalau tidak salah ya Di kepala 27 Dan kalau Masalah profit Modal sudah keluar Ya Jadi kalian Bisa kalian Pertimbangkan lah Saya tidak nyuruh kalian Tapi kalian bisa dior Bisa nyali informasi yang lebih Valid lagi tentang ini Ya Karena dia ATHR ini Dan kalau tidak salah Si Caspa ini juga Sudah bisa Jadi teman-teman Digunakan sebagai Alat transaksi Kalau tidak salah Ini sudah bisa Untuk beberapa Hotel ya teman-teman Dan kemarin Kayaknya Partnership juga Dengan payment Apa yang namanya Aku agak lupa Intinya Buat pembayaran juga Teman-teman Semakin kesini Semakin Kalau menurut saya Pribadi Bagus Seperti itu Semoga saja Ini suatu Keberuntungan saya Nemuin coin ini Sudah Di harga Waktu itu Masih murah Seperti itu Oke Mungkin ini dulu Sedikit informasi Semoga membantu Salam Cuan